Di sini dan di sini, kita harus menikahkan kita dengan anak-anak. Pernikahan merupakan momen sakral yang berarti bagi setiap individu. Sebelum dinyatakan sah sebagai pasangan suami-istri, pengantin pria harus melakukan prosesi ijab kabul terlebih dahulu. Umumnya, ijab kabul dilakukan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Jika membelai pria merupakan orang asing yang tidak bisa berbahasa Indonesia, maka bisa diganti dengan bahasa Inggris. Akan tetapi, pernahkah kamu melihat prosesi ijab kabul menggunakan bahasa Jepang? Momen unik pernikahan berbahasa Jepang itu diunggah oleh akun TikTok Ajuwada Zizan hingga menarik perhatian warganet. Tak hanya ijab kabul yang menggunakan bahasa Jepang, pengantin pria juga memberikan mahar berupa uang yen. Pengantin pria memberikan mahar uang sebesar 150 ribu yen atau sekitar 17 juta rupiah kepada pengantin wanita. Jepang namun keelanya. Jepang namun keelanya. Jason Dewan kita morel serving mahar uang yen anda. Saya terima nikah Siti Aisyah Binti Azizan dengan mas kahwin Rp150,000 tunai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton